Intro Bioskop yang berada di salah satu mal di Kota Serang ini resmi dioperasikan setelah satu tahun ditutup akibat pandemi COVID-19 Dibukanya kembali bioskop yang berada di ibu kota Provinsi Bantan ini setelah pihak pengelola mendapatkan izin operasional dari pemerintah Kota Serang Dibukanya kembali bioskop ini di tengah kondisi penyebaran COVID-19 di Kota Serang berada dalam tingkat sedang atau berada di zona oranye Pihak pemerintah Kota Serang beralasan dibukanya kembali bioskop untuk menggeliatkan perekonomian khususnya di Kota Serang Sebelum diizinkan dibuka, pemerintah Kota Serang mengaku sudah melakukan kajian dan koordinasi dengan pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Serang Setelah diizinkan dibuka, pihak pengelola bioskop wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan membatasi pengunjung hingga 50% Jika ditemukan adanya pelanggaran terkait protokol kesehatan pihak pemerintah Kota tidak segan untuk menutup kembali bioskop tersebut Kalau bioskop ini kan dasarnya kita juga kajian ya kemudian juga melihat kondisi kemudian kita memberikan izin itu sebenarnya dengan sangat ketat sekali protokol kesehatan yang sangat ketat kemudian juga kemarin dari hari-hari, dua hari, tiga hari yang lalu itu sudah kita vaksin semua di dalam mal itu Selain bioskop, dalam waktu dekat pemerintah juga akan membuka kembali alun-alun Kota Serang untuk kegiatan umum dan juga akan mengadakan lagi kegiatan Car Free Day Ariel Maranus dan Okian Rianto melaporkan dari Kota Serang, Bantan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!